episode 88 yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya Oke Alec yang sudah kembali dengan tiga kub kopi dan satu bungkus makanan untuk Rafa yang langsung ia santap karena benar-benar yang merasa lapar dengan Adi kembali menajukan kendaraan menuju kota tujuan mereka selama perjalanan Rafa dan Alec mempelajari semua dokumen proyek yang mereka kerjakan usai Rafa makan sementara Adi yang sudah memahami tentang proyek tersebut karena sudah mempelajari lebih dulu semalaman bersedia untuk menjadi supir dari dua sahabatnya yang terus diam dan fokus pada dokumen di tangan mereka tiga jam setengah perjalanan yang mereka tempuh membawa mereka tiba ke sebuah bangunan proyek dengan banyaknya pekerja serta orang kantor yang lebih dulu datang kemudian menyambut kehadiran tiga pria dengan langkah santai sambil berdiskusi ringan berjalan ke arah proyek sementara Arin yang sudah berangkat berlatih bersama Yesi teman yang baru ia kenal belum lama ini karena sama-sama berlatih motai Yesi adalah seorang pelatih taekwondo yang didirikan oleh ayahnya yang dan juga atlet taekwondo ia mengikuti motai untuk sekedar menambah pengetahuan dan mencoba hal baru saja Rita yang kembali ke tempat orangtuanya di luar negeri atas keputusannya sendiri karena tak sanggup bertahan dengan Alec tempat Arin kesepian dan tak lagi mempunyai seorang sahabat baik Reta dan Alec lebih sering cekcok dalam rumah tangga mereka hingga Reta memutuskan untuk pindah ke luar negeri belum lama ini sikap kasar dan kekanakan Reta mula pula membuat mereka lebih sering bertengkar setiap hari hingga Alec jarang pulang ke rumah lebih memilih menginap di tempat tadi orangtua Alec juga Reta sudah berusaha untuk membucuk kedua anak mereka kembali bersatu namun keras kepala Reta tetap pada keputusannya untuk mengakhiri pernikahan bersama Alec membuat kedua orangtua mereka mengasrahkan semua kepada pasangan yang hanya mampu bertahan sebentar membina rumah tangga sahabat-sahabatnya yang menyayangkan keputusan Reta dan Alec dengan tiba-tiba tak bisa berbuat apa-apa karena jika dipaksakan juga mungkin akan dan sama-sama menyiksa mereka berdua semenjak mutuskan pergi Reta seakan ditelan bumi ditelan bumi dengan mengganti nomor dan tak pernah menerima telepon Arin dan sengaja menghubungnya ke nomor rumah Alec sendiri mencoba selalu menutupi perpisahannya dari semua orang meski semua juga sudah mengetahui namun berusaha tak bertanya apapun seraya tetap bersikap seperti biasa sore harinya Arin tengah usai dengan latihannya memilih duduk di cafe bersama Yesi untuk sekedar mengobrol sembari menunggu supir yang menjemput Arin dering ponsel di dalam tas olahraga Arin menghantikan sebentar keasikan mereka mengobrol karena Rafa yang menghubungi dan cepat dan dengan cepat diangkat oleh Arin yang aku nginepnya nambah dua hari ya ucap Rafa langsung pada intinya ketika tadi mendapat konfirmasi atas jadwal pertemuan dengan klien dari papanya loh kok gitu tanya Arin merasa sedih harus ditinggal lama suaminya ya sayang maaf ini papa suruh kita nunggu klien dulu dan baru datang dua hari lagi kesini jelas Rafa yang juga merasa berat meninggalkan anak dan istrinya lama yaudah kalau emang kayak gitu mau diapain lagi saudarin pasrah akah mana yang tanya Rafa berindukan suara anaknya yang membuatnya sempat jengkel tadi pagi di rumah yang aku baru selesai latihan ini tunggu disemput sama supirnya papa di cafe jelas Arin kamu udah nggak marah kan tambah Arin penasaran nggak sayang maaf ya tadi sempat marah-marah sekarang kangen deh sama kamu gara-gara tadi berangkat marah ucap Rafa dengan nada penyesalan cepat pulang sayang yah aku juga kangen sama kamu pengen lanjutin yang tadi saudarin cengengesan bersama suaminya yang balasnya cengengesan juga dari ujung sambungan telepon yaudah sayang kamu cepat pulang yah nanti malam aku telepon lagi bungkas Rafa mengakhiri sambungan telepon karena harus bekerja karena harus kembali bekerja Arin menutup teleponnya dan kembali ke meja yang sempat ia tinggalkan untuk menerima telepon suaminya karena merasa tak enak jika harus terdengar oleh yesi yang baru ia kenal supir yang sudah datang begitu Arin kembali maksanya untuk berpamitan pada yesi dan sesifatnya pulang untuk bertemu dengan Alka yang begitu ia rindukan meski hanya meninggalkan pecah lucu tersebut dalam hitungan jam saja sambung yah episode 89 Arin yang baru tiba di rumah langsung berisikan diri sebelum mengendong Alka karena bau keringat yang menempel pada tubuhnya dia sengaja dia sengaja bersepat bau keringat yang menempel pada tubuhnya dan menempel pada tubuhnya dan menempel pada tubuhnya dan menempel pada tubuhnya Arin menyambungkan video call karena suaminya yang meminta untuk Arin segera menempel pada tubuhnya tak lama menunggu wajah tampan Rafa sudah muncul di layar ponsel dengan tersenyum lebar melihat tawa putra kesayangannya Rafa mengajak putranya bersandar melalui sambungan video call dan tertawa melihat kegirangan Alka sambil menendang-endang Alka mama sama papa disini juga teriak Adi dan Alek disamping Rafa melampaikan tangan mereka pada pecah yang terus tertawa eh itu ada mama sama papa juga yah seru Arin melampaikan tangan Alka kepada Adi dan Alek yang bergabung bersama Rafa di sebuah kamar hotel kalian tidur bertiga tanya Arin mendapati mereka merepahkan diri di atas tempat tidur